Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman sekalian Hari ini saya akan membahas mengenai Creative Writing an Essay Jadi kita akan belajar untuk menulis artikel untuk majalah maupun surat kabar Kita menulis dengan menggunakan teori Essay Oke Nah kita lanjut aja Teman-teman sekalian Kalau kita ngomongin Essay Maka apa sih Essay itu Emang berbeda ya Essay dengan paragraf Essay merupakan A piece of writing several paragraphs long It is about one topic just as a paragraph is However, because the topic of an Essay is too complex to discuss in one paragraph You need to divide it into several paragraphs One for each major point Then you need to tie the paragraph together by adding an introduction and a conclusion Jadi yang namanya Essay itu merupakan penulisan beberapa paragraph Oke, jadi Essay itu kumpulan paragraf Essay berbicara mengenai satu buah topik Sama seperti paragraf Tetapi Topik dari sebuah Essay itu menjadi terlalu kompleks untuk dibahas dalam satu paragraf Sehingga kalian perlu membaginya menjadi beberapa paragraf Masing-masing paragraf membahas satu topik utama Nah kalian perlu menyatukan atau mengikat paragraf bersama-sama Dengan menambahkan introduction dan conclusion Karena Essay itu terdiri dari beberapa paragraf Nah teman-teman Menulis Essay itu tidak lebih sulit kok dari menulis paragraf Hanya saja Essay itu lebih panjang daripada paragraf Prinsip maupun pengorganisasian penulisannya itu sama Jadi kalau kamu bisa menulis suatu paragraf yang bagus Maka kamu juga pasti bisa menulis satu buah Essay yang bagus Nah sekarang kita bahas dulu yuk bagian dari Essay Tiga bagian dari Essay Apa aja sih bagian dari Essay itu Bagian yang paling utama dari Essay itu ada tiga ya Yang pertama introduction Atau introductory paragraph Paragraf untuk mengenalkan topik Lalu abadi atau tubuh paragraf Biasanya sih terdiri dari dua atau lebih paragraf Yang terakhir adalah conclusion Atau kesimpulan Paragraf kesimpulan Yuk kita lihat charts-nya Atau diagram dari bagian-bagian paragraf Dan bagian dari Essay Baik teman-teman disini adalah Perbandingan antara diagram Bagian dari paragraf Dan bagian dari Essay Inilah perbedaan antara paragraf dengan Essay Paragraf itu hanya satu paragraf Tapi kalau Essay itu kumpulan paragraf Disini ada Satu, dua, tiga, empat, lima Ada lima paragraf Bisa lebih sedikit dari ini Yang jelas Essay itu kumpulan dari paragraf Nah Essay seperti dikatakan sebelumnya Dia itu merupakan versi paragraf yang lebih panjang Karena masing-masing topik itu dibahas di dalam satu paragraf yang berbeda Nah Kita mulai ya teman-teman Di dalam paragraf Ada Topik Sentence Nah di dalam Essay Topik Sentence ini dikembangkan lagi Menjadi introductory paragraph Jadi satu paragraf nih Introductory paragraph namanya Terdiri dari General Statement Dan Tesis Tesis Statement General Statement ini pernyataan umum Teman-teman Kalimat-kalimat yang berisi pernyataan umum Tesis Statement adalah Topik Sentence ya Dia terdiri dari Maksudnya dia terdiri dari Satu kalimat yang merupakan Topik dari keseluruhan paragraf yang mengikutinya Oke Teman-teman sekalian Tesis Statement Menyatakan ide utama dari Essay Tesis Statement bagi sebuah Essay itu seperti topik sentence di dalam paragraf Dia memberi nama topik dan memberikan pembaca ide umum mengenai isi dari Essay Oke Nah Lalu kita beralih ke body ya Ini body Oke Tubuh dari paragraf Masing-masing Paragraf ini membahas satu topik utama Oke Yang terdapat di dalam tesis statement Nah Tubuh paragraf terdiri dari satu atau lebih paragraf Masing-masing paragraf mengembangkan topik yang sub bagian dari topik Jadi sejumlah paragraf di tubuh paragraf akan beragam dengan jumlah dari subdivisi atau subtopiknya Tergantung tesis statementnya teman-teman Ini saya sederhanakan ya teman-teman Misalnya introduction Ini satu paragraf di awal Dimulai dengan general statement Saya ambil contoh seperti ini general statementnya Pernyataan umum ya Di dunia ini Unit terkecil di dalam satu masyarakat disebut sebagai keluarga Keluarga merupakan tempat kita mencurahkan segala kasih sayang Berbagi cerita dan menyelesaikan masalah bersama-sama Satu keluarga yang kuat adalah satu keluarga yang bisa saling mengerti Saling memahami, saling menyayangi Nah itu general statement teman-teman Pernyataan umum Yang umumnya ya yang luas Lalu saya ingin mengangkat satu topik yang lebih Yang lebih Apa namanya ya Yang lebih Fokus Yaitu dari bagian keluarga saya mau bercerita tentang nenek Maka tesis statementnya Adalah tentang nenek Apa yang mau saya ceritain tentang nenek Misalnya saya mau menceritakan bahwa nenek itu baik Orang yang baik Dan yang kedua bahwa nenek itu kaya raya Ya sudah di tesis statementnya saya tulis Nenek merupakan salah satu bagian dari keluarga yang memiliki peranan sangat penting Nenek saya Nenek saya Nenek saya sudah memulai masuk tesis statementnya Nenek saya merupakan perempuan yang baik hati dan kaya raya Itu tesis statementnya Oke Tesis statementnya itu main idea dari suatu paragraf ini Dari esai ini Nenek saya adalah Seorang perempuan yang Baik hati dan kaya raya Ya sudah kita masuk ke Ke body Nah di body ada topik sentence Topik sentence ini Sama ide utama Tapi Dia diambil dari tesis statement disini Tadi yang kita omongin apa Di tesis statement Nenek saya Adalah perempuan yang baik hati Dan kaya raya Maka Kita harus membuat topik sentence di body ini berurutan Kita ngomongin nenek Baik Baik hati Ya sudah disini ditulis Nenek saya merupakan sesosok perempuan yang sangat baik hati Oke Nanti di 1, 2, 3 Di supportnya Kamu kasih bukti Kalau nenek baik hati Misalnya satu Nenek Merupakan Seorang Yang Peduli dengan Keluarga Dikasih contoh Beliau selalu mengunjungi Keluarga yang sakit Tidak hanya itu Beliau selalu memberikan nasehat-nasehat yang baik kepada Keluarga Kepada anggota keluarga Kasih contoh Oke Saya lanjut lagi yang kedua Bukti bahwa nenek Baik hati Tidak hanya selalu memberi nasehat yang baik kepada keluarga Nenek juga Suka Memberikan sebagian dari hartanya Untuk orang-orang yang membutuhkan Kasih contohnya lagi Beliau Beberapa waktu yang lalu Memberikan 3 juta dolar kepada Sebuah panti asuhan Oke Bukti lagi yang ketiga Terserah kalian mau ngasih Dua contoh Dan Beberapa bukti Atau ngasih Beberapa contoh Contoh ketiga Kalau nenek baik hati Misalnya Tidak hanya Menyumbang kepada Orang yang membutuhkan Nenek pun Suka sekali Membagi-bagikan Makanan Kepada Para Tukang Ojek online Di hari Jumat Itu Itu Supportnya ya Supporting sentence Yang membuktikan bahwa nenek baik Baik hati Di topik sentence kan Nenek baik hati Nah concluding sentence ini Pilihan Boleh kalian buat Boleh tidak Yang merangkum keseluruhan Poin-poin yang ada disini Yang tentang nenek tadi ya Nenek baik hati Nah kita beralih ke topik sentence yang kedua nih Tadi kan di tesis statement kita bilang Nenek merupakan seorang perempuan yang Baik hati dan kaya raya Di paragraf yang kedua ini Sudah dibahas kalau nenek itu Baik hati Dan contoh-contohnya Bukti-buktinya Nah di paragraf ketiga Ini kan paragraf satu Paragraf kedua Paragraf ketiga Di paragraf ketiga Kita buat topik sentence lagi Nenek apa tadi Baik hati Udah Berarti sekarang kaya Kaya raya Ya sudah ditulis di topik sentence nya Nenek saya merupakan Nenek saya merupakan seorang perempuan yang sangat kaya Kaya raya Disini kasih supporting sentence nya Yang membuktikan Bahwa nenek itu kaya raya Saya ambil contoh misalnya nomor satu Nenek merupakan seorang Multitrillioner Oke Karena beliau itu memiliki Tidak kurang dari 2000 perusahaan nasional dan multinasional Oke dia punya perusahaan nasional dan multinasional Perusahaan nenek bergerak di dalam bidang minyak Terusnya lagi teknologi Terusnya lagi farmasi Otomotif dan lain sebagainya Lanjut lagi ya Tidak hanya perusahaan nasional dan multinasional Nenek pun Memiliki Jumlah tabungan yang luar biasa Di seluruh bank Baik di dalam maupun di luar negeri Oke Kasih contoh misalnya dia naruh bank Di bank apa aja gitu Yang ketiga Nenek memiliki Koleksi Mobil mewah dari berbagai merek ternama Seperti Lamborghini Bentley Ferrari dan lain sebagainya Yang membuktikan bahwa nenek itu Kaya-kaya raya Nah karena Karena tesis statementnya itu Cuma membicarakan nenek itu Baik hati dan kaya raya Baik hati ada di paragraf 2 Kaya raya di paragraf 3 Maka kita tidak membutuhkan paragraf yang ini Gitu Karena kan cuma ngomongin Baik hati dan kaya raya Oke Lalu kalian kasih conclusion Ini satu paragraf juga ya Oke jadi ada keseluruhan Satu, dua, tiga, empat paragraf Di conclusionnya Kalian itu memberikan Rangkuman dari Topic sentence yang ada di sini Topic sentence Topic sentence Yang ada di sini Kalian bisa membuat conclusion seperti ini Keluarga merupakan Bagian terkecil dari masyarakat Oke Salah satu keluarga yang memiliki Peranan besar Salah satu anggota keluarga yang memiliki Peranan besar di dalam Keluarga adalah Seorang nenek Nenek saya merupakan Seorang perempuan Lari deh ke sini Kalian rangkum yang ada di sininya Nenek saya merupakan Seorang perempuan yang Di sini apa Yang suka menolong Orang lain Yang suka menyumbang Yang suka memberikan nasihat Sehingga beliau itu Merupakan seorang yang sangat baik hati Tidak hanya baik hati Masih ini ya Masih conclusion ya Tidak hanya baik hati Kalian rangkum deh yang ini Nenek saya juga memiliki Harta kekayaan yang melimpah Karena beliau memiliki Apa aja dirangkum nih Beliau memiliki Perusahaan nasional-multinasional Beliau memiliki Apa lagi tadi ya Koleksi mobil mewah Dan sebagainya Selesai deh Jadi ini disebut Sebagai S S Jelas ya teman-teman Untuk contoh Dan lain sebagainya Mengenai S S ini Saya kan tadi hanya memberikan Contoh ya Penjelasan Sedikit penjelasan Serta garis besar Dari Sebuah esai Untuk selanjutnya Kalian bisa Membaca di halaman-halaman Berikutnya Yang sudah saya Lampirkan Di bawah Di bawah link Video Youtube-nya ya Maksudnya di deskripsi Video Youtube-nya Kalian bisa download File PDF Mengenai teori ini Lalu kalian pelajari Sendiri Nah ini sudah Ini pun Sudah ada ya Di dalam PDF Yang saya Lampirkan Di Deskripsi Link video Pembelajaran Mengenai Esai Nah disini Contoh dari Esai Seperti tadi Kalau tadi kan Saya bikin contoh Esainya Menggunakan Kata bahasa Indonesia Untuk lebih mudah Kalian mengerti Kalau ini adalah Contoh Esai Yang dibuat Dalam bahasa Inggris Tentang Native America Influence of Modern US Culture Ada Introductory Paragraph-nya Ada General Statement-nya Ada TC Statement-nya Disini Native American Have made many Valuable Contribution To Modern US Culture Particularly In apa aja nih In the areas of language 1 Art 2 Food 3 And Government 4 Berarti disini ada Empat paragraf Yang menjelaskan TC Statement-nya Nah ini Disini ada Concluding paragrafnya nih In conclusion Tuh Sama seperti yang Contoh Esai Yang saya buat Mengenai Nenek Untuk selanjutnya Bisa kalian baca sendiri ya Teman-teman Kalau ada pertanyaan Atau apa Silahkan kalian Hubungi Whatsapp saya Atau kalian tulis Pertanyaan di kolom komentar Kurang lebihnya Saya mohon maaf Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan di kolom komentar Pertanyaan di kolom komentar Pertanyaan di kolom komentar